Amerika Serikat akhirnya buka suara mengenai keberadaan pasukan Korea Utara dikerahkan ke Rusia. Departemen Pertahanan Amerika atau Pentagon mengungkap bahwa sekitar 10 ribu pasukan Pyongyang telah sampai di Rusia. Oleh pemimpin Korut Kim Jong-un, para serdadunya akan dikerahkan untuk berperang melawan Ukraina. Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan dan belajar bahasa Rusia, akan tetapi diyakini sebagian kecil telah berperang. Wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan, sebagian dari mereka telah dikerahkan ke Kurs dalam upayanya mengusir pasukan Ukraina. Menurutnya, pasukan Korut tersebut diyakini sedang menuju wilayah perbatasan Kurs, tempat Rusia telah berjuang untuk memukul mundur serangan Ukraina. Ia mengatakan, dalam beberapa pekan ke depan bakalan terjadi pengerahan pasukan skala penuh dan terlibat dalam peperangan. Meski Rusia dan Korut membantah pengerahan pasukan tersebut, namun kerjasama kedua negara tersebut memungkinkan keduanya bisa saling mengerahkan pasukan untuk membantu negara lainnya jika diserang oleh musuh. Intelijen Pertahanan Ukraina atau DIU melaporkan pasukan Korut tersebut sempat dihentikan oleh polisi Rusia yang berjaga-jaga di jalan raya Kurs menuju Voronezh. Media Ukrainska Pravda melaporkan, pada minggu pasukan Korut dikerahkan ke Kurs. Namun dalam perjalanan menuju garis depan, mereka yang diangkut menggunakan trok lam AZ dengan pelat sipil justru dihentikan oleh polisi Rusia. DIU menjelaskan, Dalam penyadapan rahasia tersebut, perwira Brigade Infantri Angkatan Laut Pengawal ke O-810 dari pasukan pendudukan Rusia yang akan menerima bala bantuan Korea Utara. Sang perwira mencoba memastikan apakah trak yang dihentikan tersebut ada dalam neraca mereka dan mengapa pengemudi tersebut tidak memiliki dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.